Pemirsa atraksi pesawat tempur hingga terjun payung memeriahkan hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Udara. Di usia yang ke-77 tahun, Kepala TNI Angkatan Udara menegasan akan terus menjaga kedaulatan Indonesia di udara. Pesawat tempur TNI Angkatan Udara bermanuver di langit Halim Perdana Kusuma. 14 pesawat tempur F-16 beratraksi membentuk formasi angka 77. Misi serangan udara juga dilakukan pesawat T-50I. Di puncak peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Udara, puluhan prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopas Gat melakukan terjun payung dari ketinggian 10 ribu kaki. Tak kalah mengukau, Pasukan Kopas Gat melakukan pembebasan sandera hingga melakukan pertempuran dengan sejumlah kendaraan khusus dan kendaraan taktis Kopas Gat TNI Angkatan Udara. Kepala staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo menegaskan, di usia barunya TNI Angkatan Udara akan terus menjaga kedaulatan Indonesia di udara. TNI Angkatan Udara adalah milik rakyat, mohon dukungannya di dalam membangun kekuatan udara Indonesia. Hari ini, semuanya TNI Angkatan Udara ke depan, seperti tadi yang kita sampaikan, supaya kedaulatan udara dapat dikuasai dengan kekuatan TNI Angkatan Udara yang ada. Total sebanyak 3.300 prajurit dikerahkan dalam acara hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Udara. Pran kali ini juga menurunkan 82 pesawat yang unjuk gigi menghibur seluruh masyarakat Indonesia, termasuk helikopter yang turut bergoyang mau mere, mengikuti irama lagu ke Mufamire. Tim Liputan, Media Group Network